Halo viewers, welcome to channel Enda Tutorial. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Halo sahabat youtubers, apa kamu masih menyimpan berkas pentingmu seperti ini, seperti ini, atau seperti ini? Tentunya ini akan merepotkan kamu sendiri jika suatu saat kamu diminta untuk mengirimkan berkasmu secara cepat. Terlebih jika kamu sedang tidak berada di tempat. Mungkin jika ini terjadi, kamu akan menelpon keluarga, atau menelpon teman kerja untuk mengirimkan berkas penting kamu. Untuk mensiasati tidak terjadi hal seperti ini, mulai sekarang, simpan berkasmu secara online. Bagaimana cara menyimpan berkas secara online? Silahkan simak video tutorial berikut ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Untuk menyimpan berkasmu secara online, yang kamu butuhkan hanyalah aplikasi pendukung, koneksi internet, serta HP Android tentunya. Yang pertama, pastikan bahwa HP Android kamu sudah memiliki aplikasi pendukung. Aplikasi pendukung yang kita gunakan saat ini adalah aplikasi Cam Scanner yang bisa kamu download di Play Store dan aplikasi Google Drive. Jika handphone kamu tidak memiliki aplikasi Google Drive, silahkan juga download melalui Play Store. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah membuka aplikasi Cam Scanner. Jika Cam Scanner sudah terbuka, persiapkan dokumen yang akan kamu upload. Jika dokumen tersebut sudah siap, maka silahkan tekan ikon kamera yang ada di pojok kanan bawah. Dan silahkan scan dokumen tersebut. Pastikan dokumen tersebut berada di area scan. Dan tekan ikon kamera. Jika sudah tersekan, pastikan dokumen yang kamu scan tidak guram atau kabur. Dan dokumen yang kamu scan berada di area garis batas. Jika dokumen yang kamu scan tidak pas pada garis batas, silahkan geser garis batas tersebut sampai dokumen yang kamu scan tepat berada di garis batas. Caranya adalah dengan menyentuh titik putih pada garis batas. Dan geser menyesuaikan dengan bentuk dokumen. Jika sudah, silahkan tekan berikutnya. Jika ada petunjuk seperti ini, silahkan tekan close. Pada tahap selanjutnya, kamu akan menemukan fitur untuk memilih warna dokumen yang kamu scan. Warna asli. Atau warna seperti fotokopian. Karena disini saya menginginkan hasil scan seperti bentuk fotokopian, maka saya menggunakan filter warna black and white. Selanjutnya, silahkan tekan checklist hijau yang berada di pada kanan bawah. Dokumen pertama sudah selesai ter-scan. Hal selanjutnya adalah mengupload dokumen tersebut ke Google Drive. Kita anggap dokumen ini adalah sebuah surat keputusan. Silahkan tekan ikon berbagi. Dan pilih share PDF. Selanjutnya, pilih simpan ke Drive. Untuk judul dokumen, silahkan ubah sesuai dengan nama dokumen kamu. Saya contohkan adalah SK-3B. Untuk akun, pastikan disini yang tertatar adalah email kamu. Jika kamu tidak memiliki email, kamu dapat membuat email melalui HP Android. Tutorial cara pembuatan email melalui HP Android dapat kamu lihat pada video di enda tutorial sebelumnya. Jika sudah, untuk folder, silahkan kamu pilih foldernya. Karena disini saya belum memiliki folder di aplikasi Google Drive, maka saya akan mengklik ikon folder yang ada pada sudut kanan atas. Dan saya akan membuat folder SK. Dan tekan buat. Jika sudah membuat folder SK yang ditandai dengan nama folder pada sudut kiri atas, silahkan tekan pilih. Perhatikan kembali judul dokumen, email yang digunakan, dan folder yang telah kita buat. Jika sudah pas, tidak ada yang salah, maka silahkan tekan tombol simpan. Dokumen pertama sudah selesai di-upload ke aplikasi Google Drive. Selanjutnya, kita akan men-scan file yang kedua. Caranya adalah dengan menekan tombol kembali. Dan silahkan tekan ikon kamera. Pastikan bahwa dokumen yang kamu scan tetap berada di area skenar. Dan silahkan tekan ikon kamera. Jika sudah, pastikan kembali dokumen yang kamu scan tidak buram. Dan pas berada di garis batas. Selanjutnya, tekan tombol berikutnya. Dan silahkan pilih filter warna. Jika sudah selesai memilih filter warna, silahkan kembali tekan tombol checklist. Silahkan tekan ikon berbagi. Dan pilih share PDF. Selanjutnya, pilih simpan ke drive. Silahkan ubah judul dokumen sesuai dengan dokumen yang kamu upload. Saya mencontohkan di sini, misalnya dokumennya adalah sebuah sertifikat. Sertifikat pelatihan BTCLS. Pastikan kembali akun yang kamu gunakan adalah akun email kamu sendiri. Untuk folder, karena di sini dokumen adalah kategori sertifikat, maka pilih folder dan pilih tombol back. Dan buat folder baru dengan cara klik ikon folder pada sudut kanan atas dan buat nama folder. Sertifikat. Dan pilih buat. Jika sudah berada pada folder sertifikat, maka silahkan tekan pilih. Pastikan kembali judul dokumen, akun email yang digunakan, dan folder tempat penyimpanan. dan silahkan tekan simpan. Kita sudah menyimpan berkas yang kedua. Seumpamanya jika teman-teman memiliki berkas-berkas lain atau sertifikat-sertifikat lain, silahkan scan dan upload ke folder sesuai kategori berkas yang setelah di-scan. Gunanya adalah untuk mengkategorikan dokumen, sehingga memudahkan kita untuk mencari dokumen di kemudian hari ini. Jika sudah selesai mengupload semua dokumen, untuk memastikan apakah dokumen tersebut sudah masuk ke aplikasi Google Drive, silahkan tekan tombol back sampai aplikasi scan scanner keluar dan kembali buka aplikasi Google Drive. Nah, di sini sudah terdapat dua folder yang telah kita buat sebelumnya. Ada folder sertifikat, ada folder SK. Untuk folder-folder lainnya, mungkin ada yang mau nge-scan kakak, ada yang mau nge-scan akte, ada yang mau nge-scan KTP. Silahkan buat folder sesuai kategori dokumen masing-masing. Saya di sini hanya mencontohkan dua folder saja. Apakah dokumen tersebut sudah online? Untuk memastikannya, silahkan buka folder sertifikat. Dan ternyata, di folder sertifikat sudah terdapat sertifikat pelacang BTCLS. Dan untuk folder STA juga sudah terdapat dokumen STA 3B. Dan dapat dipastikan bahwa dokumen yang kita scan tadi sudah online. Bagaimana caranya? Jika dokumen tersebut harus kita kirimkan ke kolega atau ke rekan-rekan kerja secara cepat. Caranya adalah dengan masuk ke aplikasi Google Drive dan pilih folder sesuai kategori dokumen yang akan kita kirim. Saya mencontohkan, misalnya saya akan mengirimkan SK 3B saya. Maka saya akan memilih folder SK 3B. Dan saya klik tanda titik 3. Dan saya akan pilih kirim salinan. Saya akan mengirim file tersebut melalui WA. Maka saya akan membuka aplikasi WhatsApp. Dan saya akan memilih nama rekan kerja saya. Dan saya akan pilih tanda selanjutnya. Kalau dokumen yang sudah kita scan tadi, langsung terkirim ke rekan kerja kita. Ini adalah salah satu keuntungan jika kita menyimpan berkas kita secara online. Pertanyaan berikutnya adalah, Bagaimana jika kita tiba-tiba tidak membawa handphone Android, apakah kita dapat membuka berkas online kita ini di perangkat lain? Mungkin jawabannya adalah bisa dengan cara menggunakan email yang telah kita buat tadi. Maka dari itu, pastikan email yang telah kita buat, atau email kamu yang telah kamu buat sebelumnya, kata sandinya masih kamu ingat. Sehingga aplikasi Google Drive masih bisa dibuka di laptop, ataupun di Android lain. Sekian tutorial dari kami. Untuk mendapatkan video-video tutorial lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.